Halo semua, selamat datang di channel Autodriver. Sekarang saya berada di daerah Jambi. Bukan di kota Jambi, tapi di sebuah desa sekitar 5 jam dari kota Jambi, yaitu di desa Sungai Air Jernih. Karena saya bersama tim Robinson Jernih akan menempuk perjalanan melewati perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, untuk bertemu dengan suku anak dalam dari kelompok Sakonini Tuo. Saya akan menggunakan ini Mitsubishi Triton. Dan sekarang ini subuh, kita sudah, matahari sudah mau terbit dan kita akan berjalan ke daerah tersebut. Oke, kita ikuti perjalanannya. Perjalanan menuju tempat tinggal suku anak dalam tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan di jalan yang harus dilalui oleh mobil. Makanya mobil juga harus disiapkan secara sempurna. Sekarang kita lihat saja apa yang dilakukan oleh tim Robinson Jernih terhadap mobil-mobil mereka. Untuk menempuh perjalanan Robinson Jernih ini, mobil yang digunakan juga tidak bisa langsung standar dipakai. Karena medan yang akan dilalui sangat berat dan tim Robinson Jernih itu melakukan sejumlah modifikasi pada Mitsubishi Triton ini. Mesin dan penggerak itu dibiarkan tetap standar, hanya modifikasi pada filter. Jadi filter bahan bakarnya itu double alias ada dua untuk mengantisipasi bahan bakar diesel yang kurang baik di daerah-daerah terpencil. modifikasi lantas banyak dilakukan di bagian luar dari kendaraan. Yang pertama ada rollbar. Rollbarnya bukan di dalam tapi di luar. Ini rollbar besi sekitar 43mm, seamless yang sangat kuat. Ini untuk melindungi mobil ketika terjadi benturan saat melewati medan yang berat. Dia melindungi lampu, melindungi bodi, melindungi kaca, serta dia menjadi tempat untuk roof rack yang super kuat ini. Dia bisa ratusan kilogram di atasnya karena ditopang oleh besi yang sangat tebal dan kuat ini. Kemudian selain barang-barang, ada juga sejumlah perlengkapan untuk membantu ketika mobil itu terjebak di kubangan. Misalnya ini dongkrak, kemudian ada sentrek untuk ditaruh di bawah roda ketika medannya sangat licin. Lantas ada lampu, ada lampu di kiri, kanan, belakang, serta ada lampu yang sangat terang di depan. Ini bukan gaya-gayaan strobo untuk menyingkirkan lalu lintas, bukan ini untuk di kondisi ekstrim tengah hutan di mana membutuhkan penerangan yang sangat ekstra. Ban itu sudah diganti dengan tipe off-road. Pelek memang masih sama tapi bannya menggunakan 28575R16. Dan suspensi sudah diberi lift kit supaya menambah travel dari suspensi ketika melewati medan yang berat. Bak dari Mitsubishi Triton ini sudah ditutup dengan satu rumah-rumah yang kokoh dan tahan air supaya bisa menyimpan barang-barang secara lebih aman. Kemudian dia dilengkapi juga dengan lampu di belakang serta dudukan ban serep yang sangat kokoh karena dia tidak hanya untuk ban serep tapi juga untuk menempatkan beberapa barang seperti sand trap. Kemudian ini ada jerry gen boleh jerry gen air atau jerry gen bahan bakar. Lantas tidak lupa ada fire extinguisher karena di kondisi yang sangat berat keadaan yang tidak terduga bisa terjadi dan sangat jauh kalau mau cari pemadam kebakaran di sini. Kalau ini kita tutup juga ada kamera kecil karena mobil ini juga dilengkapi dengan kamera mundur untuk mempermudah manuver ketika berada di medan yang sempit. Di bagian depan bumper yang kokoh ini juga masih memiliki tempat untuk fog lamp untuk penerangan ekstra serta dia juga dilengkapi dengan winch. Ini sangat berguna karena walaupun mobilnya sangat well prepared kadang-kadang alam bisa menjebak mobil ini. Dan ini untuk memudahkan mengevakuasi mobil dengan mengikat pada winching point. Bisa pohon atau bisa ditarik mobil lain atau kalau tidak ada mobil lain dia ke pohon dan ditarik dengan tenaga mobil ini sendiri sehingga medan yang sangat berat mestinya bisa dilalui oleh mobil ini. Rasanya sudah tidak sabar berjalan dengan Triton yang sudah siap untuk offroad ini. Seluruh kendaraan dalam petualangan Robinson Journey ini menggunakan pelumah Shell Helix yang akan membuat mesin tahan dalam menghadapi medan yang sangat ekstrim sekaligus menjaga performa tetap optimal serta melindungi dari panas yang berlebih. Gimana mas? Tadi gitu? Wah luar biasa ya kayaknya challenge jika banget ya. Padahal cuma jalan perkebunan tapi bisa ada banyak challenge di... Udahlah mau tukeran? Wah mau banget dari tadi sebenarnya nunggu. Udahlah sebenarnya kapan boleh ya? Kapan boleh ya? Iya, iya, iya. Coba, coba, coba. Siap. RG-2, mas Fitra ini mau cobain untuk ke depannya jadi saya mau ganti pilot dulu. RG-2 gimana? Amin juga mau nyoba, ganti ya. Lagi Shell ya. Yuk, yuk. Silahkan, silahkan. Ya oke, dengan demikian sahabat Robinson, maka para driver Robinson Journey istirahat. Mengambil posisi sebagai co-pilot. Apa yang saya mau? Mainan. Oh yes. Nah, sekarang saya berada di balik ke Moody dari Mitsubishi Triton ini. Penting sebelumnya kita pakai safety belt, kemudian atur posisi duduk. Pastikan spion semua sudah sesuai. Dan di medan off-road, apalagi di medan yang alam liar seperti ini, itu sangat penting untuk kita tidak boleh overconfidence. Walaupun kita merasa bahwa kita sudah mahir mengemudi, kita tidak boleh overconfidence. Dan pendapat dari teman second opinion itu harus didengarkan. Kita bekerja as a team. Oke, RJ2 sudah stand by, RJ1 juga stand by. Anin siap ya, Anin? Siap, Bang Robin. Oke, all RJ kita rolling. Rolling, rolling. Langsung begitu saya nyetir, di depan saya super sempit. Ini bukan jalan biasa sebenarnya, jalan motor. Kita harus menabrak ilalang-ilalang ini. Karena saya pakai mode 4H. Kemudian sawit dan karet, rupanya daerah sini. Karet yang mana ya? Tadi ya sudah lewat? Tadi yang kita nanti keubangan yang barusan itu, itu karet kan? Sebelah kanannya. Iya. Kita banjakan sawit di sini. Mobil ini memakai transmisi otomatik. 5-speed. Dan otomatiknya konvensional, masih ada slip-couplingnya semua. Tapi justru metik seperti itu yang paling pas untuk off-road. Bukan di SG, bukan CVT. Saya sering dulu ngetes double cabin di Jakarta, gitu ya. Tapi memang ketika kita pakai di medan seperti ini, baru terasa bahwa, ya memang di sini tempatnya mobil ini. Betul ya. Ya, memang mobil ini dibuat untuk melibas medan seperti ini dengan membawa barang bawaan di belakang. Sedangkan kalau di Jakarta, double cabin itu banyak dipakai buat gaya hidup. Keren pakai double cabin. Tapi di sini habitatnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Stop. Mas Vitra pilih mana nih, kalau kayak begini? Kalau kayak begini, saya pilih kanan. Iya. Saya pilih kanan. Iya. Karena kanan yang kering. Tapi Mas Vitra harus tahu, itu ada semak ketutupan lumpur itu. Jadi ban kiri kita nanti yang ini. Iya, betul. Nah, artinya apapun pilihan Mas Vitra pada saat di alam kayak begitu, itu udah keputusan Mas Vitra. Oke. Gitu, oke. Gak usah lihat, oh, mana yang lebih. Karena gak ada bekas ban mobil. Satu alesan kenapa saya pilih kanan, minimal saya punya visibilitas yang lebih terang. Lebih kelihatan. Iya, gitu. Sedangkan di sini saya pada saat di tengah-tengah saya... Gak tahu ada apa di sini. Gak tahu ada apa di sini. Bisa ada tunggul. Iya. Iya kan, bisa ada balok di situ, atau batu, atau lubang. Iya. Oke, sekarang Mas Vitra punya pilihan. Dan ngapain juga pakai sand di sini. Oke. 4L atau 4H? Nah, ini kalau saya sih masih 4H. 4H. Iya. Hihi, miring. Ban kiri ketanem-tanem dikit. Iya. Oke. Mas, di tempat yang kayak begini, kita punya kebebasan. Oke. Yang penting kita tahu mana yang mau kita ambil. Kita tahu itu aman. Nah, kalau kayak begini... Ambil yang kiri. Iya. Mau tak mau ambil yang kiri. Karena dia bisa jatuh di sini. Betul. Dia bisa sangat miring. Iya. Nah, ini ikutin ban-nya Mas Vitra ya. Nah, ini kita injek pun. Ini harus 4L ini. Oke, kita pindah ke 4L dulu. 4L. Iya. Nah, ini di uji nih kemampuan kita untuk menjejakan ban. Menjejakan, iya. Sekarang kita lagi stand-by menunggu tim survei, melihat jalan di depan. Karena cukup sempit dan parah jalannya. Tapi sambil berhenti ini, kita bisa lihat. Ini Mitsubishi Triton-nya yang exit, tipe tertinggi. AC, digital climate control. Kemudian sudah dipasangi audio. Ada TV buat 2 penumpang di belakang. Serta ini mobil, sudah 30.000 km jalannya. Dari 0 km itu langsung dibangun untuk off-road. Memang untuk perjalanan ini. Artinya 30.000 itu sebagian besar mungkin di jalan tanah. Sekarang saya mengemudi sendiri karena Robinson, Bang Robin. Penunggu di bawah ada jembatan yang sangat sempit. Dan dia akan menjadi pemandu. Ini jalur nggak pernah dilewatin mobil, hanya motor. Oke, OLG. Yuk turun pelan-pelan pakai 4L. Ikutin abah-abahnya saya, lihat saya. Ambil turun ke bawah. Begitu, lihat saya nanti geser ke kanan mobilnya. Tunggu dulu, tahan dulu ya. Oke, sekarang saya pakai manual mode. Tiptronic-nya. Dan saya tahan di gigi 1 pakai 4L. RJ4 nanti dipilotin Ari aja dulu. RJ1 rolling. Silahkan. Turun terus, ikutin saja. Main di rim aja. Ambil kanan sekarang ya. Di satunya. Jadi jalurnya di saya ini ya. Jalan ke sini karena udah pasti nggak bisa. Ambil kanan. Kanan. Oke. Dua nyusul pelan atau tunggu dulu, Bang? Ayo nyusul pelan-pelan. Ya, jangan ragu ya. Kita menerah pas ke semak, nggak apa-apa. Ya, terus. Terus. Ada satu kanan, 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 kanan. Kanan, kanan masih kanan. Terapa saja kanan, kalau hutannya nggak apa-apa. Oke, pelan-pelan ke kiri. Pelan-pelan ke kiri. Ini di depan. Oke, di dua, terus. Satu ban, bukan satu mobil. Satu ban. Untung yang kanannya cukup keras buat diinjek. Seatbelt. Oke. Ini saya nggak ngerem. Dia engine brake sendiri karena saya pakai 4L. Oh, Tuhan. Oke, RG1-2. Ditempatkan jaya turun di bawah itu. Parkir aja sembarangan. Yang RG1 bisa ke kanan. Terapas aja semaknya, nggak apa-apa. Yang RG2 bisa masuk diantara pohon karet. Sebelah kiri situ ada. Kalau nggak kelihatan, nanti saya turun. Tunggu dulu. Wow. Yuk, RG3. Tetap di jalurnya. Ambil kanan. Terus aja. Tidak masalah. Sikat aja semak-semaknya. Ini seru. Hahaha. Yuk, turun terus. RG4. Wuuu. Terus aja ya. Terus aja. Ke kanan sedikit, kanan sedikit. Saya sendiri beruntung sudah dua kali ikut perjalanan ini. Dan kali ini juga ada bintang tamu lainnya seperti Anindya Kusuma Putri. Kemudian ada Victor Ritunggono. Tapi buat teman-teman yang mau ikut Robinson Journey ini, ada kesempatan untuk mengikutinya? Bagaimana caranya, Bang? Di Instagram. Follow aja Instagramnya. Robinson Journey. Ya, gitu. Terus nanti bilang aja ke admin. Saya mau daftar. Gitu. Nah, tapi mohon dimalumi karena banyak yang daftar, kami akan pilih beberapa. Ya, tim Robinson Journey nanti akan pilih. Yang beruntung akan dihubungi untuk ikut petualangan seperti Mas Fitra. Ya, dan saya doakan bagi teman-teman yang mendaftar bisa terpilih ke perjalanan ini karena luar biasa. Bisa off-road dengan mobil yang proper, kemudian juga bisa melihat budaya Indonesia yang sangat beragam. Dan akan membuat kita semakin bangga menjadi orang Indonesia. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 share, 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 dan share Terima kasih.